Kemudian seperti biasa diskusi, baru terakhir saya klarifikasi. Topiknya, sebetulnya kalau dipecah ada dua topik sekarang ini. Terkait dengan kerangka konsep, masalah penelitian, latar belakang, tujuan, DO, hipotesis, banyak sebetulnya. Banyak topik-topik yang dibahas. Mudah-mudahan kelompok sudah siap semuanya. Materi saya juga sudah siap sebetulnya. Tapi dengan Anda mencari, Anda menulis, Anda presentasi, Anda membahas itu akan lebih mengena, lebih masuk internalisasinya. Oke, silakan siapa yang mau jadi moderator, dipandu semuanya, sampai diskusi selesai nanti. Iya, silakan. Itu akan dipresentasikan oleh tiga kelas ya, nanti sudah dibagi juga. Untuk kelas A ini ada latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Lalu untuk kelas B, pertanyaan penelitian, kerangka konsep. Lalu untuk kelas A, langsung saja kepada kelas A, dipersilakan untuk share PowerPoint-nya. Terima kasih. 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 jika yang diteliti misalnya ada contohnya macam-macam ya teman-teman mungkin ada kinerja pegawai dan yang lain-lain lalu yang kedua ada paparkan gejala-gejala yang aktual di lokasi penelitian lalu diperkuat dengan acuan teoritis yang menunjukkan bahwa gejala-gejala dari aktual ini menjadi bagian dari penelitian lalu yang ketiga ada sejikan beberapa faktor atau variable yang menurut teori potensial yang mendorong terjadinya suatu masalah dari yang akan dipeliti lalu yang keempat sebagai penutup tegakan ketertarikan kita dan perlunya meneliti masalah tersebut ditinjau dan ditinjau dan perspektif faktor-faktor atau variable-variable penyebabnya bisa di next ya disini teman-teman bisa melihat contoh dari latar belakang ya teman-teman bisa di next ya selanjutnya disini ada rumusan masalah boleh di next slide jadi rumusan masalah itu merupakan penegasan dari adanya kesenjangan antara aspek-aspek teoritis dan aspek-aspek realitis mengenai fenomena yang angkat diangkat nantinya nah rumusan masalah ini dalam penelitian biasanya berbentuk berbentuk kalimat pertanyaan untuk masalah sendiri ini dapat dibentuk dari sekitar kita bahkan masalah yang melekat pada diri kita pun ini nantinya bisa diangkat untuk menjadi masalah yang akan dibawa gitu lalu disini ada contoh-contoh kalimat prolog sebelum membuat kalimat pada rumusan masalah yang pertama berdasarkan urayan dalam latar belakang dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut yang kedua urayan lingkasan dalam latar belakang masalah di atas memberi dasar bagi penelitian untuk merumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut yang ketiga dengan memperhatikannya latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut dan yang keempat dengan merujuk pada contoh pembatasan masalah di atas maka dapat diberikan contoh rumusan masalah sebagai berikut boleh di next slide ya disini ada contoh dari rumusan masalah di kelompok ngambil dari salah satu skripsi yang ada di Poltekas bisa dilihat ya teman-teman ya boleh di next slide baik selanjutnya ada tujuan penelitian tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam satu penelitian kata-kata dari tujuan penelitian mengungkapkan peinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas masalah penelitian yang akan diajukan dalam arti yang lain tujuan penelitian itu adalah suatu indikasi ke arah mana penelitian itu dilakukan atau data-data serta informasi apa yang ingin dicapai dan dicapai dari penelitian itu kemudian ada tujuan penelitian biasanya dibedakan menjadi dua bagian yang pertama ada tujuan umum tujuan umum ini adalah sebuah keinginan pencapaian yang secara menyeluruh dari penelitian yang sedang dikaji yang pertama itu untuk mendapatkan penemuan pengetahuan baru dari penelitian yang kedua untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada yang ketiga untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada contohnya ini seperti untuk menguji faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi lalu tujuan yang kedua itu ada tujuan khusus tujuan ini biasanya menggunakan kata kerja operasional dalam penyampaiannya sehingga dapat diukur ketercapaiannya dengan jelas tujuan khusus juga biasanya sebagai penjabaran dari tujuan penelitian umum contohnya itu yang pertama untuk mengidentifikasi faktor aktivitas fisik terhadap kejadian hipertensi yang kedua untuk mengidentifikasi faktor makanan terhadap kejadian hipertensi dan yang ketiga contohnya itu untuk mengidentifikasi faktor stres terhadap kejadian hipertensi selanjutnya pada dasarnya tujuan penelitian adalah untuk menemukan suatu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan bagi manusia dan lingkungannya menurut beberapa ahli ada tiga tujuan penelitian yaitu yang pertama ada tujuan eksploratif yaitu suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan untuk menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum ada misalnya itu seperti penelitian tentang manfaat ekstra kayu manis untuk masalah diabetes dalam tubuh manusia lalu yang kedua ada tujuan verifikatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk membuktikan atau menguji kembali kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada sebelumnya misalnya itu seperti membuktikan manfaat ekstra belimbing mulu sebagai antibakteri dan yang terakhir ada tujuan pengembangan yaitu untuk menggali lebih dalam atau mengembangkan suatu penelitian atau pengetahuan yang telah ada misalnya itu penelitian mengenal manfaat ekstra kulit manis untuk masalah diabetes yang sudah ada sebelumnya penelitian ini dilakukan untuk meneliti seberapa efektif ekstra kulit manis untuk mengatasi masalah diabetes pada kelompok umum tertentu cukup dari kelompok saya kembalikan ke moderator ya baik terima kasih kelompok kelas A yang sudah pembaharan materinya dilanjut untuk kelas B bisa langsung ke materinya aja baik baik kemudian disini kelompok kelas B akan menjelaskan pertanyaan penelitian pertanyaan suatu penelitian adalah suatu pertanyaan suatu pertanyaan yang singkat jelas dan interrogatif yang dijelaskan dalam bentuk simple present tense atau saat sekarang dan melibatkan satu atau lebih variable research question berguna untuk menjelaskan suatu variable menguji hubungan antar variable dan menentukan perbedaan antara dua atau lebih sehubungan dengan variable tertentu nah disini itu grants and group mengemukakan lima pertanyaan yang perlu dijawab sebelum merumuskan pertanyaan penelitian yang pertama apa yang salah atau yang perlu diperhatikan pada situasi yang kedua dimana letak kesendangannya yang ketiga informasi apa yang dibutuhkan untuk mencari masalah ini yang keempat perlu melakukan tindakan layanan di klinik yang kelima perubahan apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut nah disini ada syarat-syarat pertanyaan penelitian yang baik pertanyaan penelitian itu harus satu variable itu tergantung satu variable tergantung satu variable bebas terus kedudukan pertanyaan itu ada pertanyaan pertama itu mampu dijawab secara konklusif oleh peneliti kemudian pertanyaan tambahan tidak bisa dijawab secara konklusif oleh penelitian kemudian tidak menjadi dasar perhitungan terusnya next nah disini ada syarat pertanyaan penelitian yang baik lagi yang pertama itu dibuat dalam kalimatannya penelitian bersifat khas atau menyebutkan variable penelitian jadi penelitian itu harus dijelaskan secara jelas ya terus dalam satu pertanyaan itu mencari hubungan antar variable hanya terdapat satu variable tergantung terus bila variable bebas lebih dari satu maka pertanyaan penelitian boleh disartikan biasanya bila variable tergantung lebih dari satu maka pertanyaan penelitian dapat dikisah next bisa dilanjut teman-teman baik selanjutnya kerangka konsep kerangka konsep itu pendahuluan dari sebuah masalah penelitian dan itu merupakan refleksi dari variable-variable yang diteliti nah kerangka konsep ini hubungan antara konsep-konsep yang mau diamati atau diukur dengan melalui penelitian yang dilakukan terus kerangka konsep biasanya itu dibuat berdasarkan literatur dan juga teori yang sudah ada selanjutnya kerangka konsep itu bertujuan untuk mensintesis atau membimbing atau mengarahkan penelitian serta menjadi panduan penjualan analisis dan juga intervensi kerangka konsep akan menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dengan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tersantum dalam hipotesis kerangka konsep umumnya dijelaskan dalam hidup bagan sehingga jelas dengan antara next selanjutnya selanjutnya ada landar pemilihan kerangka konsepsual yang pertama itu kita harus berpikir deduktif itu berarti menganalisi teori konsep prinsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh karena itu setiap peneliti ini biasanya harus membuat analisi seserah hati-hati dan kritis untuk menelak perustakaan yang berhubungan dengan subjek penelitian yang kedua berpikir induktif yaitu adalah menganalisi penelusuran hasil penelitian orang lain yang mendahului yang berkaitan masalah yang tujuan penelitian selanjutnya ada landasan yang ketiga itu dengan merumuskan permasalahan atau dengan menetapkan tujuan penelitian atas dasar sintesis dari analisi selandasan pertama dan kedua dengan cara berpikir secara kreatif inovasif nah selanjutnya ada langkah membuat kerangka konsepsual yaitu pertama harus selektif dan dengan definisi konsep lalu selanjutnya ada dengan mengembangkan dengan pertanyaan yang berhubungan selanjutnya nah ini ada contoh dari kerangka konsep bisa dilihat kalau misalnya diambil adanya stres pada remaja kita ambil kerangka konsepnya dengan biasanya dengan di titik-titik ini yang kotak ada titik-titik itu biasanya yang tidak diuji namun untuk yang di kotak ini biasanya itu adalah yang dikaji jadi disini misalnya contoh adanya hubungan dari stres remaja nah kita harus akuin nih kita mau melakukan apa saja yang dilakukan misalnya kita mengkaji dari coping stresnya bagaimana remaja itu mengambil coping untuk menangani stres misalnya dengan bermain game online nah ini bisa dilihat dengan game online misalnya seperti apa nah ini untuk titik-titik ini tuh maksudnya kayak ada penelitian yang sebelumnya diambil namun ini nih tidak ditelitik lagi oleh penelitian saat ini lalu ini misalnya ada adanya stres karena akibat perubahan fisik pada remaja nah ini bisa dilihat kerangka konsepnya berarti kita ambil dari sumber stresnya dulu yang remaja itu alami misalnya dari tugas atau adanya penurunan motivasi yang mengalami perubahan fisik atau fisikis pada remajanya itu lalu itu dilihat dari stres ini akan menimbulkan hormon FSH dan hormon LH nya menjadi tinggi misalnya atau adanya gangguan nah itu dengan dibuktikan ada faktor-faktor seperti berat badan mungkin meningkat lalu ada aktivitas atau menurun aktivitas fisik stres atau keparangan lingkungan yang mempengaruhi terhadap sirkulasi menstruasinya jadi ini dikaji gimana caranya mengkaji hubungan sirkulasi menstruasi pada remaja akibat dari stres nanti dia dapatkan hasil yaitu sirkulasi menstruasinya itu normal atau tidak normal lanjut ya mungkin sekian pemaparan dari kelas B saya kembalikan kepada moderata ya baik terima kasih ya kelas B yang sudah mengaparkan mengenai pertanyaan penelitian dan juga kerangka konsep selanjutnya kepada kelas RKI untuk mengaparkan hipotesis dan juga definisi operasional untuk nama anggotanya bisa langsung ke materi jadi izin masuk untuk selanjutnya ini hipotesis kematian next apa itu hipotesis menurut kesempatan menurutkan bagi sehat tapi hipotesis adalah satu kesimpulan sementara yang belum final jawaban sementara dugaan sementara yang merupakan konstruk community terhadap masalah penelitian yang menyatakan hubungan antara dua atau lebih variable hipotesis pada umumnya diartikan sebagai jawaban atau dugaan sementara dari masalah suatu penelitian hipotesis hanya disusun pada jenis penelitian infrasional yakni jenis penelitian dengan pendekatan kuantatif yang bertujuan untuk menurut next selanjutnya ada ciri-ciri dari misal hipotesis yang pertama itu hipotesis dinyatakan dalam kalimat pernyataan atau deklaratif statement bukan kalimat T nya statement tersebut sebagai pandangan peneliti berdasarkan hasil kajian teori yang sudah digunakan yang kedua ini peneliti harus konsisten atau tidak berubah-ubah mengenai isi hipotesisnya oleh karena itu peneliti perlu melakukan kajian yang mendalam tentang teori yang akan digunakan dalam nyusun hipotesisnya selanjutnya ini dalam penelitian eksperimen hipotesis berisi pernyataan mengenai efektivitas perbedaan atau pengaruh dari suatu variable ke variable yang lain dalam hipotesis ini setidaknya ada dua variable yang diteliti yang selanjutnya itu hipotesis harus dapat diuji atau testable selain menjelaskan tentang cara atau teknik pengukuran masing-masing variable yang akan diteliti dalam bagian metodologi penelitian juga harus menjelaskan teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian next selanjutnya ada macam hipotesis yang pertama ini ada hipotesis tanpa arah atau dua arah hipotesis tanpa arah merupakan rumusan kalimat hipotesis yang berisi pernyataan hanya mengenai adanya hubungan atau adanya perbedaan tanpa menjelaskan arah hubungan yang ada diantara variable yang diteliti apakah berarah ke positif atau berarah ke negatif sebagai contoh ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa dalam contoh kalimat tersebut tidak dijelaskan hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar ini apakah ke arah negatif atau ke arah positif kalau yang hipotesis searah ini sebaliknya dari hipotesis tanpa arah hipotesis searah pada umumnya disusun sebagai pernyataan yang menunjukkan arah hubungan atau perbedaan dari dua variable yang diteliti sebagai contoh semakin tinggi motivasi belajar siswa maka prestasi siswa juga semakin tinggi nah disini kan ada hubungan yang positif antara motivasi belajar dan juga prestasi siswa selanjutnya ada cara mengusun hipotesis seperti yang dinyatakan oleh Azwar bahwa dalam merumuskan suatu hipotesis itu ada dua cara yang pertama ini adalah dengan membaca dan menelah ulang atau mereview teori atau konsep yang membahas mengenai variable-variable penelitian serta hubungan dari variable-variable tersebut cara ini sering disebut sebagai proses berpikir deduktif untuk cara yang kedua ini dengan membaca dan mereview hasil atau temuan-temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian nah hal ini disebut sebagai proses berpikir induktif next nah setelah menelah teori-teori maupun temuan-temuan hasil penelitian peneliti dapat merumuskan hipotesis penelitiannya hasil kajian teori maupun temuan hasil penelitian tersebut merupakan bekal untuk landasan peneliti dalam menyusun hipotesis oleh karena itu pada umumnya hipotesis kan diletakkan setelah penelitian menelah teori konsep maupun temuan hasil penelitian yakni pada bagian akhir bab kedua dari suatu laporan penelitian selanjutnya hipotesis yang telah disusun perlu dibuktikan sekebenarannya dengan menggunakan teknik analisis statistik lanjut pembinaan teknik analisis statistik tersebut tergantung juga dari beberapa hal yakni jenis penelitian tujuan penelitian dan jenis skala data pada masing-masing variabel selanjutnya dalam promosan hipotesis secara statistik dinyatakan melalui simbol-simbol ada dua yaitu hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif yang ditulis selalu berpasangan jika salah satunya ditolak maka yang lain pasti diterima sehingga dapat dibuat keputusan yang tegas yaitu kalau hipotesis nol yang ditolak maka hipotesis alternatif ini diterima dengan dipasangkan itu maka dapat dibuat keputusannya tegas mana yang diterima dan juga mana yang ditolak next nah dibawah ini merupakan contoh penyataan yang tepat yang dapat dirumuskan sebagai hipotesis statistik dalam suatu penelitian eksperimen berjudul pengaruh model pembelajaran tradisional terhadap kemampuan prososial siswa maka rumusan hipotesis statistik disusun sebagai berikut yang pertama hipotesis nol ini tidak ada pengaruh model pembelajaran tradisional terhadap kemampuan prososial siswa untuk hipotesis alternatif yang ini ada pengaruh model pembelajaran tradisional terhadap kemampuan prososial siswa jadi bertolak belakang next baik selanjutnya ada definisi operasional ya bisa di next apa sih definisi operasional itu definisi operasional itu adalah batas pengetian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan misalnya pengetian nah tujuan kita menyusun definisi operasional itu untuk apa sih untuk memperjelas gitu pemahaman tentang variable yang akan diteliti untuk mempertegas si variable itu dengan bahasa sendiri nah terus gimana sih cara menyusun definisi operasional ini bisa di next jadi ada tiga cara ya untuk menyusun definisi operasional ini yang pertama ini yang menekankan kegiatan apa yang perlu dilakukan ini bisa disebut juga dengan definisi operasional tipe A yang mana disusun berdasarkan kondisi atau kegiatan misalnya contoh dari variable konflik ini bisa didefinisikan sebagai keadaan yang dihasilkan dengan menempatkan dua orang atau lebih pada situasi dimana masing-masing punya tujuan yang sama tapi cuma satu orang yang bisa mencapai tujuan tersebut nah yang kedua ini menekankan yang kedua ini menekankan pada bagaimana kegiatan itu dilakukan ini bisa disebut juga dengan tipe B definisi operasional tipe B atau pola dua misalnya ada ada variable orang pandai ini bisa didefinisikan sebagai orang yang memiliki ingatan yang kuat orang yang mendapatkan nilai-nilai yang tinggi di sekolah terus yang ketiga ini yang menekankan sifat-sifat statis yang didefinisikan maksudnya orang-orang orang-orang yang sifat-sifat statis itu sifat-sifat yang terlihat di permukaan itu next ini bisa dilihat ada contoh definisi operasional ini dari variable penyakit jantung koronel di kolom definisi operasional ini kan peneliti dia menjelaskan tentang definisi dari penyakit jantung koronel ini dengan bahasa si peneliti itu sendiri terus nanti di bagian cara ukurnya itu cara ukur untuk mengkur penyakit jantung koronel ini dengan cara tes EKG terus di alat ukurnya itu memakai questionnaire COBUR di hasil ukur memakai PJK next sekian mungkin yang bisa kami jelaskan mohon maaf bila dikurangan kami kembalikan ke modera ya baik terima kasih kelas RKI yang sudah menjelaskan materinya dikarenakan pemaparan materi sudah selesai selanjutnya saya buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk resah yang terlebih dahulu ya di sini di sini sudah ada Farda yang ingin bertanya dipersilakan Farda ya terima kasih moderator saya Farda dari kompok 3 izin bertanya pada kompok kelas A pertanyaan itu apa perbedaan antara tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian lalu apakah keduanya saling berkaitan terima kasih ya terima kasih Farda atas pertanyaannya ditampung terlebih dahulu selanjutnya teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya dipersilakan untuk resahnya dari kelas B ataupun RKI bagaimana ya baik sambil menunggu yang bertanya mungkin dari kelompok kelas A bisa menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Farda ya kepada Risma dipersilakan ya izin masuk moderator izin menjawab pertanyaan dari Farda Damayanti tujuan penelitian ini kan merupakan pernyataan yang menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian nah tujuan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk kalimat yang konkret dan dapat dipor sedangkan pernyataan pernyataan penelitian ini merupakan kalimat tanya yang dirumuskan untuk menggali lebih dalam mengenai isu yang diteliti penelitian ini kan berfungsi untuk memfokuskan penelitian dan memberikan arah dalam pengumpulan data atau singkatnya itu sesuai yang sudah dijelaskan tadi oleh kelompok nah lalu apa lalu ada lalu apa hubungannya atau keterkaitannya jadi tujuan penelitian ini dan pernyataan penelitian ini saling berkaitan erat dimana pernyataan penelitian biasanya muncul dari tujuan penelitian dengan kata lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan penelitian perlu merumuskan pernyataan-pernyataan yang akan dijawab melalui penelitiannya pernyataan penelitian penyataan penelitian dapat dianggap sebagai langkah awal dalam proses penelitian yang mengarah pada pencapaian tujuan setelah pertanyaan-pertanyaan pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab penelitian dapat mengevaluasi apakah tujuan penelitian telah dicapai atau tidak dengan demikian meskipun tujuan penelitian dan pertanyaan-penelitian ini memiliki perbedaan dalam bentuk dan fungsi keduanya saling melengkapi dan berkontribusi pada keberhasilan penelitian secara keseluruhan apakah sudah terjawab sudah ya sudah terjawab terima kasih ya baik terima kasih Risma dan juga Fada yang sudah bertanya maupun sudah menjawab persilahkan kembali kepada rekan-rekan yang ingin bertanya bisa resen terlebih dahulu izin Ibu sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya Bu apakah bisa diserahkan ke Ibu ya baik ya bentar saya oke ya tadi sudah disajikan oleh tiga kelompok ya masing-masing sudah memaparkan sesuai dengan pemahamannya ya hanya yang perlu saya komentari kalau menyajikan sesuatu powerpoint presentasinya itu harus enak dipandang ya harus eye-catching tulisannya tidak kecil banget terus tulisannya bisa dibaca kalau tulisannya putih latar belakangnya jangan yang krem seperti itu pasti tidak akan kelihatan jadi saya melotot-melotot tadi yang melihat itu jadi itu tampilan presentasi itu menarik ya menarik karena nanti kalau Anda menyajikan paparan proposal entah itu laporan hasil sidang itu harus enak dibaca oleh penguji kalau belum apa-apa pengucinya sudah sepat matanya melihat itu sudah males jadi upayakan ini latihan latihan Anda presentasi harus sampai tampilannya itu bisa dibaca dan juga menarik kemudian ada yang saya klarifikasi terkait apa yang Anda paparkan biar tidak salah pemahamannya tadi kalau tidak salah bentar saya nyatet ini tadi yang disajikan oleh kelompok B kerangka konsep kelompok B yang disajikan itu bukan kerangka konsep tetapi kerangka teori itu rangkaian dari bab dua kalau nanti Anda menulis proposal rangkaian dari teori atau konsep yang Anda masukkan di dalam tinjauan pustaka diakhiri dengan kerangka teori Anda hubung-hubungkan teori-teori yang mendukung variabel yang diteliti kalau kerangka konsep itu isinya adalah variabel yang akan diteliti itu isinya biasanya variabel-variabel mana yang di cross misalnya kalau dia hubungan berarti dihubungkan dua variabel atau mungkin ada hubungannya juga dengan karakteristik pasien nah itu juga dituangkan di dalam kerangka konsep jadi biar enggak salah persepsi nanti bisa lihat contohnya nanti kerangka konsep seperti apa kemudian definisi operasional definisi operasional tidak lagi ada menurut si A si B enggak begitu namanya definisi operasional sudah dioperasionalkan oleh peneliti dirumuskan yang bisa diukur definisinya karena nanti kan diukur variabel itu variabel itu didefinisikan dan bisa diukur dengan alat ukur nanti dan cara ukurnya seperti apa sehingga dihasilkan hasil ukur seperti apa gitu ya jadi enggak lagi ditulis sama Anda tadi pakai referensi itu ya dalam kurung menurut siapa gitu kita benar menggunakan referensi tapi kita sudah operasionalkan definisinya ya yang bisa diukur karena kadang-kadang definisi dari teori itu kan masih diawang-awang ya banyaknya diawang-awang enggak bisa diukur nanti susah nanti Anda menelitinya susah untuk mengukur variabelnya ya terus di dalam DO tadi yang dijabarkan terutama apa ya yang terakhir itu skala ukur skala ukur bukan kategorik numerik lagi yang ditulis di situ ya skala ukurnya itu apakah dia ordinal nominal apa lagi Anda tahu selain itu ordinal terus apa lagi Anda udah belajar kan apa lagi selain ordinal nominal apa rasio satu lagi apa ada empat interval itu yang ditulis bukan kategorik numerik ya kategorik itu skala ukurnya apa ordinal apa nominal yang numerik itu skala ukurnya apa rasio apa interval gitu ya saya meluruskan ya biar Anda nggak salah nanti pada saat merumuskan di nanti ada contohnya oke saya share screen aja kalau gitu ya terkait latar berakang ya nggak kelihatan dong sudah ibu oke saya tidak akan bahas detail satu-satu yang Anda bisa baca nanti intinya saja latar belakang apa sih yang harus ada di latar belakang tadi teman-temannya sudah menyampaikan ya paling tidak dia memuat pentingnya masalah diteliti kenapa sih penting Anda membuat latar belakang ini adalah kunci ya fenomena yang Anda gambarkan di dalam latar belakang itu kenapa masalah ini penting diteliti ada tidak penelitian sebelumnya tentang itu ya jadi harus didestifikasi juga dengan hasil-hasil penelitian yang lalu makanya di latar belakang itu harus dikuatkan dengan hasil penelitian dengan data-data statistik apa gitu ya terutama yang dari umum ke spesifik ya di atas dulu Anda jabarkan secara umumnya seperti Pak deduktif sama induktif ya apa sih misalnya data-data statistik yang mendukung masalah itu ya kenapa penting itu harus dijastifikasi dengan banyak akibat jika tidak ditangani seperti apa apa manfaat praktisnya dari masalah itu jika diselesaikan ya ada rumusan masalah pokok juga ada di situ ya nah ini memuat penjelasan ya harus sistematis jadi Anda membuat latar belakangnya juga harus sistematis dari umum ke khusus tadi ya jadi jangan bolak-balik gitu seringkali mahasiswa penjelasan latar belakang itu oh suka ntar di atas sudah induktif bawahnya deduktif gitu bawahnya umum nah itu tuh harus sistematis Anda menulisnya dari atas ke bawah sehingga enak dibaca nah ini rumusan masalah dari topik penelitian ini ya nggak usah ya untuk pemilihan topik juga Anda sudah belajar ya bagaimana pemilihan topik topik penelitian ini masalah penelitian sesuatu yang menarik untuk diteriti Anda kan praktek di rumah sakit sudah ya praktek ya di rumah sakit sudah kan praktek di puskesma sudah belum sudah bu waktu itu di maternitas praktek di panti sudah belum belum bu belum praktek di keluarga belum baru mau ya ya ibu ya dari sana Anda itu nanti akan melihat fenomena yang ada ya dari praktek yang Anda lakukan itu melihat fenomena dari asuhan keperawatan yang dilakukan kepada pasien ada apa sih sebenarnya nah dari sana nanti Anda tertarik untuk meneliti apa ya sesuai dengan bidang keilmuannya makanya nanti dibagi-bagi berdasarkan bidang keilmuan ya area penelitian Anda jadi sesuatu masalah itu adalah sesuatu yang menarik untuk diteliti ya sebagai dasar kenapa Anda melakukan penelitian ya masalah berasal dari fenomena yang biasa terjadi atau mungkin Anda baca jurnal-jurnal ya kenapa Anda disuruh baca jurnal dulu tuh sebelum merumuskan judul penelitian gitu ya Anda harus membaca jurnal Anda harus melihat fenomena setelah komplit itu baru Anda rumuskan ya masalahnya kemudian Anda buat judul penelitiannya seperti apa Anda tertarik dengan area apa masalahnya banyak sekali masalah bisa persepsi bisa kebutuhan bisa keinginan sikap kepuasan seringkali mahasiswa saya jarang melihat mahasiswa melakukan penelitian yang terkait intervensi karena waktunya sempit jadi lebih banyak yang cross-seksional menghubungkan dua variable tidak apa-apa ini kan pembelajaran yang penting Anda paham apa itu variable itu masalah nah sumber masalah ini bisa dari pengalaman bisa dari situasi nyata yang saya katakan tadi itu Anda melihat dari praktek di mana-mana ya terdapat penyimpangan antara rencana dengan kenyataan ya bisa bersumber juga dari buku atau hasil penelitian sebelumnya yang Anda baca-baca ya bisa dari referensi nah ini berdasarkan pengalaman tadi bisa dari kepustakaan bisa dari mata kuliah yang Anda dapatkan selama ini bisa dari jurnal buku majalah bisa membaca skripsi disertasi atau tesis orang bisa juga dari ahli contohnya profesor atau teman atau dosen mungkin ya itu bisa sumber-sumbernya nah ini identifikasi masalah ya Anda mengidentifikasi bisa dari berbagai macam ya terutama panca indera ya untuk melihat ada kesenjangan gak antara ada gap gak antara harapan dan kenyataan nah ini pentingnya masalah ya gak usah saya ini kan ya apa pertimbangan yang Anda perlu pertimbangkan dalam merumuskan masalah apakah masalah itu sesuatu yang baru menarik atau menimbulkan rasa ingin tahu biasanya ini yang kunci utamanya ya Anda tertarik dengan masalah itu dan Anda ingin tahu lebih banyak makanya Anda lakukan penelitian benar gak sih masalah itu benar gak sih ini ada solusinya ya kalau Anda sampai intervensi mungkin kita akan dapatkan solusi oh ternyata betul dengan intervensi teknik relaksasi apa namanya lima jari ya itu bisa mengurangi stres itu mungkin penyelesaian suatu masalah oh ternyata benar ternyata ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kesepian yang dialami oleh lansia contohnya seperti itu apakah masalah itu sesuai dengan bidang ilmu tentunya ya apakah dengan metode tertentu dapat dikumpulkan data yang diperlukan ya apakah calon peneliti dapat menanggung segala pembiayaan ini sampai pembiayaan ya nanti kalau Anda menelitikan lapangan mungkin kalau Anda sendiri yang ngumpulin data dan sebagainya itu enggak keluar masalah eh biaya tapi kalau ngasih souvenir misalnya keresponden ya itu mungkin yang keluar biaya ya sama kaji etik yang keluar biaya tentunya nah masalah itu perlu dibatasi jangan Anda merumuskan masalah yang terlalu luas ya sehingga sulit nanti untuk dijawab dicari solusinya ya harus dipokuskan dibatasi ke inti masalahnya sebetulnya apa jadi harus fokus ya ini cara memilih masalah ya apakah layak untuk diteliti apakah cukup dana waktu Anda untuk meneliti ya misalnya Anda dikasih waktu satu bulan gitu atau dua minggu ya tapi Anda ingin mengatasi suatu permasalahan dengan melakukan intervensi yang harusnya intervensi itu dilakukan empat kali minimal sekali dalam seminggu itu kan sebulan kan gak mungkin gitu ya jadi Anda harus menyesuaikan juga dengan waktu dan kemampuan dana yang Anda miliki ya karena ini kan mandiri ya mahasiswa nanti melakukan penelitian itu pasti dananya mandiri oke nah tujuan penelitian ya untuk apa meneliti masalah tersebut tujuannya apa ungkapkan sesuai rumusan masalah jadi ada keterkaitan ya tujuan dengan masalah ya tujuan sebaiknya singkat dan padat dan sebaiknya disesuaikan dengan rumusan masalah ya tujuan itu harus dijabarkan ya misalnya Anda melihat hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kesepian tadi jadi variable itu harus ada Anda identifikasi dulu gambaran tentang dukungan keluarga Anda identifikasi juga gambaran tentang kesepian baru Anda cari hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kesepian itu ya itu rumusan tujuannya karena nanti di kesimpulan itu harus melihat tujuannya tercapai tidak ya itu disimpulkan nanti sesuai menjawab tujuan yang Anda tuliskan dalam penelitian nah gunaannya mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa memprediksi sesuatu yang akan terjadi memperbaiki suatu kondisi dan menjelaskan biasanya lebih banyak Anda karena deskriptif ya deskriptif analitik jadi menghubungkan dua variable itu paling banyak ya nah pertanyaan penelitian ini harus eksplisit ya Anda sesuaikan dengan tujuan nanti pertanyaannya misalnya tujuan ada empat ya pertanyaannya nanti Anda rumuskan ada empat ini karakteristik pertanyaan layak kemudian menarik kemudian spesifik ya harus singkat dan fokus pertanyaannya tentu sesuai dengan inti masalahnya relevan dan etis harus bersifat etis tidak membahayakan untuk melanggar hak orang untuk organisasi manapun ini contoh pertanyaan penelitian apa saja rencana yang digunakan dosen untuk memperkenalkan pembelajaran di kelas yang eksploratif bagaimana metode pembelajaran yang digunakan dosen untuk mengembangkan kualitas mahasiswa dalam menyerap pengetahuan kemudian eksplanatif bagaimana dampak metode pembelajaran ceramah pada hasil pembelajaran ya nah ini bisa contoh-contoh dari penelitian pertanyaan penelitian yang Anda rumuskan oke itu latar belakang tujuan rumusan masalah ya saya lanjutkan dulu dengan terangka konsep ya ya Terima kasih. Konsep yang satu dengan konsep yang lain, artinya terkait dengan variable yang akan diteliti, yang akan diutur. Kita lihat langsung ke, ini mengarah pada variable-variable yang diteliti. Bentar ya. Kalau ini variable ya. Nah, kerangka konsepnya cukup seperti ini ya. Misalnya ya, Anda membahas tentang hubungan antara metode pembelajaran e-learning dengan prestasi mahasiswa. Anda jelaskan kerangka konsepnya cukup seperti ini. Hubungan dua variable. Kalau Anda melihat juga karakteristik mahasiswa, ya karakteristik mahasiswa misalnya jenis kelamin, usia, kemudian latar belakang apa ya, latar belakang pendidikan sebelumnya misalnya ya. Anda tinggal tulis variabelnya itu di sini, ya. Sejajar dengan metode pembelajaran ini. Hubungkan juga dengan prestasi mahasiswa. Di kiri ya, di kiri. Di kiri ini merupakan variable bebas, ya, atau independent variable. Yang ini prestasi mahasiswa adalah variable terikat, dependent. Nah, ini ada juga variable moderator. Variable ini yang mempengaruhi hubungan antara metode pembelajaran e-learning dengan prestasi mahasiswa. Tapi ini ya mungkin tidak, tidak untuk nurse ya, tidak untuk sarjana terapan. Karena harus ada uji nih, ini yang sering disebut confounding variable, variable pengganggu ya. Karena ini ada ujinya, uji variable confounding, itu agak sulit ya nanti ujinya. Biasanya kalau misalnya hanya hubungan saja, ini tidak ada. Kalau Anda menilai juga mengukur karakteristik, tidak di sini, tidak di tengah-tengah ini. Dia bukan merupakan variable confounding, tapi dia merupakan variable independen. Sehingga ditaruhnya sejajar di kiri ya. Sejajar di kiri dengan metode pembelajaran e-learning. Sama-sama mempengaruhi prestasi mahasiswa. Ya, selain metode pembelajaran e-learning, karakteristik juga berpengaruh. Oh, misalnya ternyata yang mahasiswa perempuan tuh, prestasi mahasiswanya tuh lebih tinggi gitu. Lebih pintar-pintar contohnya ya. Ternyata IPK-nya itu lebih bagus. Nah, misalnya seperti itu. Itu juga berpengaruh terhadap prestasi selain metode pembelajaran. Nah, sekarang hipotesis. Hipotesis tadi sudah digambarkan oleh kelompok ya. Sudah bagus ya. Hipotesis itu dugaan sementara. Nah, dugaan sementara ini Anda rumuskannya berdasarkan teori. Atau belum menggunakan fakta. Karena Anda belum turun ke lapangan. Hipotesis ini dirumuskan hanya menduga bahwa secara teori ada hubungan antara metode pembelajaran dengan prestasi mahasiswa. Berarti saya menggunakan hipotesis, apa kalau ada hubungan? Hipotesis nol apa hipotesis alternatif? Halo, tadi temannya sudah menjelaskan kelompok C mana kelompok C. Kalau ada hubungan itu hipotesis apa namanya? Halo, kok enggak ada yang jawab? Enggak ada yang bisa jawab. Kalau saya merumuskan ada hubungan antara metode e-learning dengan pembelajaran prestasi mahasiswa, itu hipotesis apa? H0 apa HA? Iya, betul. Biasanya kami dosen yang biasa meneliti itu lebih senang menggunakan hipotesis HA alternatif ya. Karena secara teori itu berhubungan, walaupun nanti mungkin hasilnya, faktanya, kenyataannya itu tidak berhubungan, enggak masalah. Namanya juga dugaan sementara kan. Nanti dikuatkan dengan hasil riset. Ya, ini hipotesis menghubungkan dua variable ya. Kalau Anda hanya melihat gambaran, deskriptif, Anda ingin melihat gambaran tentang prestasi mahasiswa saja yang ada di sarjana terapan. Itu enggak bisa Anda rumuskan hipotesis. Ya, karena cuma satu variable. Hipotesis itu harus minimal dua variable. Seperti tadi, Anda melihat hubungan antara metode pembelajaran dengan prestasi mahasiswa. Ya, ini jenis hipotesis tadi. H0 HA. Ya, H0. Kemudian HA-nya hipotesis kerja. Ya, ini enggak usah lagi saya. Ini tidak ada hubungan, itu H0 ya. Kalau ada hubungan itu HA. Ya. Nah, hipotesis itu kan harus diuji. Dengan uji statistik. Ya, nanti Anda uji statistiknya apa. Kalau hubungan dua variable, ya Anda bisa uji statistiknya. Apakah datanya numerik atau kategorik? Nah, itu Anda belajar uji-uji ya. Nanti ada yang ngasih pesennya. Apakah uji kai-square? Uji kai-square itu kalau kategorik datanya. Kemudian uji korelasi person, misalnya itu kalau datanya numerik. Itu berbeda, ya. Tapi mayoritas mahasiswa mengujinya dengan kai-square. Ya, kebanyakan seperti itu. Ada hubungan, gitu ya. Jadi jarang menguji yang terkait dengan apakah hubungan itu positif atau negatif. Nah, itu dengan korelasi, ya. Jarang mahasiswa yang menggunakan itu. Nah, ini contohnya dari judul penelitian. Kemudian rumusan masalahnya apa. Ya, nanti Anda bisa baca ya. Kemudian rumusan hipotesisnya apa. Ya, ini saya pakai hipotesis HA. Hipotesis alternatif. Nah, untuk itu digunakan, apa namanya, diperlukan instrumen. Ya, instrumennya Anda harus menggunakan instrumen pembelajaran e-learning Sama instrumen prestasi belajar mahasiswa. Dua variable itu harus ada instrumen yang digunakan untuk mengukurnya. Nah, ini definisi operasional. Jadi ada, biasanya dibuat dalam bentuk matrik. Ya, yang tadi sudah dicontohkan oleh temannya. Dibuat dalam bentuk matrik. Ada definisi operasional. Ada cara pengukuran. Ada alat ukur dan cara pengukurannya. Ada hasil ukurnya. Ada sekalian ukurnya. Nah, contoh ini status ngisi. Ya. Definisi operasionalnya apa. Hasil pengukuran penimbangan berat badan dan tinggi badan. Ya. Contohnya variable pendidikan. Ini apa definisinya lamanya sekolah. Itu tingkat sekolah yang diikuti oleh responden. Ya, ini contoh-contoh dari definisi operasional. Ya, bagaimana cara mengukurnya. Ya, misalnya ini dengan cara wawancara atau dengan pengukuran. Kalau berat badan dan tinggi badan kan tidak jelas. Itu caranya pengukuran. Ya. Ada juga dengan wawancara, misalnya. Ada juga dengan pengukuran mengecek atau observasi. Itu macam-macam. Alat ukurnya Anda menggunakan instrumen apa. Gitu. Ya. Misalnya menggunakan instrumen yang sudah baku. Atau instrumen yang disusun sendiri, dimodifikasi sendiri. Ya, dengan menggunakan apa. Skala likert. Misalnya sebanyak 10 item dengan skala likert 1 sampai 4. Contohnya itu alat ukurnya. Nah, ini hasil ukurnya. Misalnya status gisi. Hasil ukurnya bisa gisi buruk, gisi kurang, atau gisi baik. Ini dalam bentuk kategori ya. Hasil ukurnya. Ini sudah dikategorikan. Pendidikan juga begitu sudah dikategorikan. Nah, skala ukur yang tadi saya sampaikan. Tidak lagi kategorik numerik. Tetapi apakah dia nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ini tentunya Anda sudah belajar ya. Mana sih yang disebut dengan nominal. Mana yang disebut dengan ordinal. Interval, dan rasio. Nah, ini contoh. Ini contoh definisi operasional. Ya, ini contoh variable dependennya. Ini kualitas hidup, status kesehatan. Ini contohnya ya. Alat ukurnya. Ini menggunakan alat ukur yang sudah dimodifikasi dari WHO. BRIP dan OR. Ya, terdiri dari 15 item. Skala liket 1 sampai 5. Hasil ukurnya tentu ini, ini numerik ini ya. Hasil ukurnya. Skol darah mentah 15 sampai 75. Ya, karena ada 15 item. Berarti skor terendah itu 15. Skor tertinggi 75. Skala ukurnya adalah interval. Ini status kesehatan juga begitu. Ini kebetulan menggunakan instrumen yang sudah baku. Instrumen yang sudah baku. SF 12. Ini terdiri dari 12 item dengan skala liket 1 sampai 5. Ini juga numerik ini ya. Skornya. Kemudian skala ukurnya interval. Nah, ini untuk yang variable independen. Ini contoh usia, jenis kelamin, status kawin. Ini bisa dikategorikan seperti ini. Bisa dikategorikan. Nah, ini ordinal. Karena ini kan ada leveling. Ada tingkatannya ya dari usia. Kemudian kalau jenis kelamin ini, laki-laki atau perempuan. Ini nominal. Kemudian status kawin juga menikah, atau janda, atau duda. Ini bisa tiga kategori menikah, janda, duda, atau tidak menikah. Bisa tiga kategori. Ini juga nominal. Nah, ini contoh dari definisi operasional. Biasanya kalau definisi operasional, ini dalam bentuk tabel. Ya, bukan narasi. Sehingga lebih mudah orang melihatnya. Lebih mudah orang untuk membacanya. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan untuk klarifikasi apa yang sudah Anda paparkan. Jika ada yang kurang jelas, mau didiskusikan, silakan. Silakan, ada yang mau ingin, ada yang ingin ditanyakan. Izin masuk, Ibu. Oke. Iya, izin bertanya. Ibu, saya akhirnya dari 4 RKI. Mohon maaf, Ibu. Pertanyaan saya tadi, soalnya pas Ibu lagi menjelaskan bagian hipotesis itu, agak putus-putus di saya, Ibu. Jadi, pertanyaan saya itu, kalau misalnya nanti kita sudah membuat hipotesis, hipotesis itu kan tadi tidak berdasarkan fakta, Ibu. Namun, ternyata pas sudah berdasarkan fakta, ternyata hipotesis kita itu tidak sesuai, Ibu. Itu apakah nanti penelitian kita bakal mulai lagi, Ibu? Atau sepertinya? Tidak masalah. Terima kasih. Tidak masalah. Anda sudah turun ke lapangan. Anda sudah uji statistik hipotesis itu. Ternyata hasilnya tidak berhubungan, tidak masalah. Bukan berarti penelitian Anda gagal. Tidak harus berhubungan semua. Mungkin banyak hal yang berpengaruh. Disitulah Anda bikin di keterbatasan penelitian. Anda justifikasilah di pembahasan. Kenapa itu tidak berhubungan? Sedangkan hasil riset yang lalu, atau secara teori, itu berhubungan harusnya. Ada justifikasi. Kenapa? Menarik kan? Sebetulnya menarik itu. Untuk dibahas kenapa? Ada apa dukungannya ini? Itu Anda justifikasi saja. Anda boleh tuliskan di situ. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian A sebelumnya. Nah, kenapa bertentangannya itu? Itu yang Anda harus justifikasi secara kuat. Biasanya menarik untuk ditanya oleh penguji. Kita tidak bisa mengharapkan itu berhubungan semuanya. Ya, bisa pada saat menjawabnya mungkin yang tidak pas. Atau bisa instrumennya yang kurang pas untuk menjaring itu. Karena instrumen Anda bikin sendiri. Contohnya, tidak instrumen baku. Anda bikin sendiri walaupun sudah diuji coba. Bisa terjadi itu. Namanya bikinan sendiri. Tidak masalah. Atau mungkin wilayahnya. Atau bentuk dukungan keluarganya yang diberikan seperti apa. Atau kondisi lansianya seperti apa. Banyak hal yang bisa berpengaruh. Bukan berarti gagal. Penelitiannya tidak ada. Penelitian yang gagal. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Silahkan. Silahkan. Siapa si pennya? Cukup, Kak? Iya, izin, Ibu. Sepertinya cukup, Ibu. Oke. Kalau cukup, saya akhiri ya. Anda sudah absen tadi? Iya, izin screenshot dulu ya, Ibu. Iya, oke. Untuk kelas B bisa resen terlebih dahulu, Ibu. Mungkin bisa resen. Saya juga. Iya, Ibu. Oke, bentar, bentar, bentar. Oke. Selanjutnya slide 2. Oke, sudah untuk kelas B. Oke. Baik. Baik, selanjutnya dilanjut kelas A. Bisa on cam dan resen. Selanjutnya dilanjut kelas A. Sudah, bisa dilanjut kelas RKI. Iya, untuk kelas RKI bisa on cam, raise hand. Oke, slide 1. Oke, satu lagi. Dan sudah, Ibu, sudah semua. Terima kasih, Ibu. Terima kasih ya, semuanya. Sehat semua ya. Saya izin live ya. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.